Pak Tarno baru-baru ini muncul menceritakan pengalamannya di tipu mantan manajernya. Tak tanggung-tanggung, Pak Tarno mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Alih-alih melaporkan ke pihak kepolisian, Pak Tarno memilih hanya ikhlas dan tak memperbesar masalah tersebut. Pak Tarno percaya dengan adanya hukum karma atas perbuatan seseorang. Pesulap berusia 72 tahun itu lalu mengungkapkan kondisi ex-manajernya sekarang dan menyinggung soal karma. Ia mengatakan bahwa mantan manajernya itu kini mengalami sakit stroke. Awal penipuan tersebut bermula ketika Pak Tarno sangat percaya kepada mantan manajer untuk dibelikan mobil. Pak Tarno sendiri yang menyerahkan uang itu, hingga mobil yang dipesan sampai saat ini tak kunjung datang meski telah ditipu ratusan juta, Pak Tarno mengaku sudah ikhlas dan legowo dengan kejadian tersebut. Bahkan, Pak Tarno menyebut bahwa hubungannya dengan suami sang mantan manajer masih terjalin baik. Mendengar hal itu, Demian langsung memberikan nasihatnya. Menurutnya Pak Tarno harus berani meminta sesuatu yang sudah menjadi haknya. Bukan tanpa sebab, Demian khawatir jika sikap Pak Tarno malah akan dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab. Karenanya, suami Sarawijayanto itu menyarankan Pak Tarno untuk menghentikan sikap tak enakannya apalagi jika berkaitan dengan hak sang pesulap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!